Kudis, saya ini lagi lapar banget sampai sakit perut Tapi di dompet cuma ada Rp70.000 Padahal kan kalau lagi lapar gini udah sampai sakit perut Enak kan makan all you can eat yang bisa sepuasnya Luh, ada nggak ya? Makan receh, kasih dong rekomendasi makan all you can eat Yang di bawah Rp70.000 Ada nggak? Aduh, aduh, kasiannya Hayomi kelaparan sampai asam lambung kumat ya Sini foodies, kita bakalan diajak ke tempat makan dim sum Dengan harga di bawah Rp70.000 Tapi bisa makan sepuasnya Wow Wih, ini all you can eat dim sum, beneran? Betul, Kak Cuma Rp58.000 tuh bener yang ditulis? Itu, belum masuk paca, Kak Belum masuk paca, jadi berapa? Rp63.800 Rp63.800 pas, duit saya Rp70.000 foodies, jadi bisa makan di sini Sambil nunggu makanannya disajiin, kita intik dapurnya yuk Mengukus dim sum pakai klakat emang udah jadi tradisi warisan Tiongkok Ya, dengan cara ini, mengukus dim sum jadi efisien karena bisa ditumpuk kayak begini Sinter ya orang Tiongkok dari zaman dulu, udah mengenut prinsip time is money Selain bisa mengukus dengan cepat, klakat ini juga bisa bikin dim sum matangnya lebih sempurna Karena gak akan merubah aroma dim sum dan gak merubah teksturnya Selain ada yang kukus-kukusan, ada juga yang deep fried alias digorengnya foodies Jangan sampai gak dicobain ya yang gurih-gurih kerennya kayak begini Wala, jadi deh kalau udah berjejer ini asli menggoda banget Atau bikin lidah berdecak ya, mau 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 Foodies, lihat nih ya udah ada banyak banget jenis dim sumnya Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam jenis dim sum dan ada empat jenis gorengan-gorengan Dan jangan sedih disini kalau makannya habis bisa langsung minta tambah Karena all you can eat Langsung aja yuk kita makan, saya paling suka hakao Lengkap banget ini pilihannya foodies Mulai dari somai udang ayam, hakao udang, ceker ayam, dim sum lada hitam Dan beberapa jenis dumpling serta berbagai jenis pangsit goreng Yummy Wow Enak banget foodies Kakao-nya tuh kulitnya, kulit pangsitnya lembut banget, gak hambar gitu Biasanya kakao tuh, sering lo sih yang makan kakao yang kayaknya hambar Ini dia bumbunya strong, dia berani gitu bumbunya Super banget Ini foodies yang ada hitam, warnanya hitam juga Hmm Aduh hitamnya strong banget Jadi, kerasa gitu Pedas-pedas dari ladanya Kalau ke tempat dim sum, emang yang wajib banget dicobain ya Jenis hakao dan somainnya yang foodies Karena dua jenis ini emang udah jadi favorit hampir semua orang Uh, sekarang kita coba yang dumpling foodies Dumplingnya ini namanya dumpling superior Kenapa dia namanya superior? Mungkin karena enak Tapi harus kita coba dulu biar tau beneran enak atau enggak Yang jelas dia isinya Oh, ayam, isinya ayam Hmm Enak Makin dikunya makin enak kata-kata Pantesan namanya dumpling superior Karena emang isinya no play-play foodies Dalemnya enggak pelit daging Jadi rasanya tuh kaya banget Menurut pangsitnya crispy tapi juga at the same time juga lembut gitu enak Kadang-kadang kalau makan pangsit tuh yang kayaknya tuh dibusi sakit gitu ya Jadi tuh enggak, dia tuh yang lembut, yang digigit tuh langsung hancur Tapi crispy banget juga Isi yang salmonnya juga enak banget Salmonnya enggak pelit, jadi rasa ikannya berasa foodies Saya mau coba yang agak manis nih Di sini ada mantau Yang pakai susu kental putih Sama ada bapau coklatnya juga Enak kayak di sini, ada pilihan yang manis-manis juga So, kalau lidah udah bosan sama rasa asin Bisa dikasih manis dulu nih Biar ke-refresh gitu lidahnya Mantaunya enak foodies Karena digoreng kan mantau bisa dikukus, bisa digoreng ya Kalau saya memang sukanya digoreng Karena kalau digoreng luarnya crispy Dalamnya lembut, jadi enak banget Ini ada yang rasa coklat nih Bapau coklat 11 dulu ya foodies ya Kalau masih anget gini biasanya meleleh tuh Kan bener Waduh coklatnya berlimpah ya foodies Dipandai dengan tekstur bakpao yang lembut Aih the best ini bakpaunya Hmm Eh, pedis liat ya Yang di depan saya udah pada abis Tapi tenang Kalau masih mau Bisa tambah Karena all you can eat Yang bikin enak lagi disini nih foodies Porsinya yang gak terlalu besar Jadi bisa coba semua rasa dan jenis Tanpa keburu kenyang Pokoknya no rugi-rugi club Dan baru nih Ini dia yang namanya Makan receh Mas, dimsumnya lagi ya? Iya, semuanya yang kakao Yang somai juga Oke, oke Foodies, buat pecinta dimsum Wajib banget kesini Karena all you can eat Bisa makan dimsum Sepuasnya Makan receh Harga receh Tapi rasa Gereceh Harga Makan 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 Makan